Halo semua, selamat datang di Sri Kandi Hari ini saya mau masak sup ayam Karena besok itu kita mau ke brusul lagi Jadi saya mesti masak yang praktis aja Supaya tidak capek bersih-bersihnya Ya yang bersih bukan saya, tapi suami saya Tapi kasian juga besok dia mau kerja ke brusul Oke, selamat menonton Ada minyak goreng Ada ayam seperti biasanya Ada ini bambai, ada bawang putih, ada seledri Ada garam Ada ini pakai bumbu ragu begitu Tapi punya nya sini Ada gula sedikit karena ayam disini kan dari freezer ya Terus saya pakai ikan ini apa namanya cek teh Terus kasih merica Terakhir untuk bawang goreng Saya pakai sosis Saya pakai sayur Saya pakai bihun sedikit Oke, mari kita masak Yang akan mas Kita mulai hajar yang panas Kita mulai hajar yang anu Masukkan rumpu Kucy 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 Air boleh banyak ya Kucy 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 airnya nyalanya kan akan matang jadi airnya di teguh lagi masuk oh ya, kasih selanjari langsung gak apa-apa ya air lebih harun masuk, sudah masuk semua matang sudah matang nih rasanya sekarang kita masukkan bihutnya kembali setengah dan kita pakai salurnya ya besok 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 enggak siap cobu sedentar aduk-aduk rasanya itu dicoba ya di apa namanya kena rasa itu kan tergantung ada kurang-kurang apa apa itu ditambahin lagi ya ini cuma kira-kira semua buruk terakhir masukkan ini sosisnya hmm sedap sekali ini sup ayam ala serikan kalau sudah matang kita campurkan bawang gorengnya terakhir terus sudah matang disisihkan empat lain dulu dipindahkan kita panasih sambar luahnya weta sebentar saja aku hanya matang ya kita bisa dari pukas dan saya ini sama aku adik pedas sangat pedas saya jadi siapa yang suka makan pada sudah sudah bukan Oke selesai Selamat mencoba ya Masak sudah selesai Sekarang Kita mau makan malam Sudah lapar Terus sampai Di vlog yang lainnya ya Ciao